Kegiatan rutin Tadabur Alam oleh Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Kemasyarakatan Geragan Reformis Islam atau Garsi Sukabumi Raya dilaksanakan di Kampung Cikujang, Desa Gunungguru, Kejamaatan Gunungguru, Kabupaten Sukabumi selama dua hari pada Sabtu 24 sampai Minggu 25 September 2023. Kegiatan tersebut diikuti oleh 25 DPC Sekabupaten Sukabumi dengan rangkaian acara pengajian rutin, siraman rohani dan berbagai olahraga serta santunan anak yatim piatu. Ketua DPD Garis Sukabumi Raya Ustadz Adesai Fullah, kegiatan tersebut merupakan agenda rutin par 3 bulan sekali. Tujuannya memperkuat tali silaturahmi sesama Ihwan Ormas Garis, khususnya Ukuah Islamiyah Agar Istiqomah, serta mensosialisasikan kehadiran Ormas Garis di tengah masyarakat. Selain itu, Ormas Garis tidak berafiliasi partai politik manapun, hanya menjalankan visi misi yaitu Amar Ma'ruf Nahimunkar dan Jihad Fisabilillah. Pada hari ini, yaitu kita barusan telah kita saksikan bersama-sama, yaitu materi fisik kita uji, uji kekuatan Ihwan-Iwan antara per DPC, diantaranya itu tarik tambang, terus yang kedua yaitu untuk nanti malam insya Allah kita akan adakan tausia dan muhasabah. Terselenggarannya kegiatan Tadabur Alam atas kerjasama antar Ihwanul, seluruh pengurus anggota DPC Garis Kabupaten Sukabumi yang turut hadir dalam berpartisipasi dalam acara ini. Dari Kejamatan Gunung Guru Kabupaten Sukabumi, Iqbal Bagar melaporkan.